Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdo wa usallim ala nabina al-kirim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimahni wa rahimahkumullah Rasulullah s.a.w. menyebutkan di dalam hadithnya Seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia Oleh karena itu kami ingin haturkan terima kasih jazahullah khairan kepada imam masjid atau dikaim masjid Yang telah memberikan kesempatan kepada saya Untuk menyampaikan kajian di malam hari ini mudah-mudahan Apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhobarkan oleh Nabi s.a.w. Ada dikarenakan satu anak panah membuat tiga orang masuk surga Yang pertama yang membuat panah Yang kedua yang menyerahkan panah Dan yang ketiga memanah Semua masuk surga Di siapa saja yang mereka terlibat di dalam kebaikan Allah s.w.t akan mengganjarkan pahala Ya ada orang-orang yang berusaha untuk mewujudkan kebaikan di tengah-tengah masyid Kita tidak ada yang terutama dan lebih mulia Kecuali kita berusaha untuk menggali Warisan Nabi Muhammad s.a.w. Yang kebanyakan manusia hari ini Mereka acu tidak acu Bahkan terkadang menganggap Peduli dengan agama Mempelajari sunnah Rasulullah Mempraktekan dalam kehidupan Ini merupakan sumber kemunduran dan sumber kejaga kemerosotan kehidupan Bukan orang ateis Tetapi yang menganggap itu adalah orang yang dia mengakudinya sebagai muslim Ini menunjukkan kepada kita Di masyarakat Tidak adalah tingkat Pandangan mereka terhadap Warisan yang diwariskan oleh Nabi s.a.w. Padahal segala kebaikan Yang ada di muka bumi ini Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Itu kembali semuanya kepada ilmu Ya makanya Rasulullah mengatakan dalam hadithnya Akhirukum man ta'allam al-Qur'adam wa'allamah Sebaiknya Allah menghadirkan Al-Qur'an dan mengajarkannya Makanya Di antara tugas yang paling besar dan tugas yang paling mulia Diutusnya Nabi Muhammad s.a.w. di muka bumi ini Untuk mengajarkan manusia Tentang ilmu Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Membacakan kepada mereka Al-Qitah Maka ketika Allah s.w.t. menyebutkan Satu di antara sekian banyak nikmat Ya Allah Menggunakan kalimat Manna Ya jadi kalau kita hendak menghitung nikmat Allah Kan cukup banyak Kita gak bisa menghitungnya Tetapi khusus Ketika diutusnya Rasulullah s.a.w. Allah tidak menggunakan kalimat ni'mat Tetapi Allah menggunakan kalimat Manna Yang mana-mana itu Adalah kenimatan yang khusus Ini tugas utama Ini tugas pokok Rasulullah s.a.w. Diutus oleh Allah Sebagai Ayat-ayat Allah Menyukurkan mereka Makanya kita akan mendapatkan Kehidupan para Rasulullah s.a.w. Dari efek ilmu Yang mereka peroleh oleh Dari Nabi s.a.w. Mengubah kehidupan mereka Apakah hubungan mereka Ataukah untuk mempertahankan Dari gelombang Fitnah yang menimpa mereka Kita melihat mereka semuanya Dalam kondisi dan keadaan selamat Ini yang menjadi konsentrasi Kita di malam hari ini Karena kalau kita membahas sudut Kehidupan para sahabat Nabi s.a.w. Itu kan terlalu banyak Ya bagaimana akhlak mereka Bagaimana ada mereka Bagaimana kuatnya mereka beribadah kepada Allah Tetapi di malam hari ini Kita khususkan Pembahasannya adalah Keterkaitan Para sahabat Rasulullah s.a.w. Ditimpa kepada mereka Fitnah yang begitu desyat Yang kalau seandainya Fitnah yang ditimpakan Kepada sahabat Rasulullah Itu ditimpakan kepada kita hari ini Mungkin kita Ya bukan futur Mungkin kita akan murtab Dari agama Allah s.w.t Dan mau tidak mau Hidupnya kita di dunia ini Harus diuji Kita harus dicoba Ya jadi kalau hari ini Antum istri di rumah sehat Pekerjaan normal Penghasilan gak bermasalah Antum juga gak Gak berpenyakit Sedang sehat-sehat saja Kemudian istiqomah biasa Biasa gak? Biasa kan? Ya tokonya lancar Bisnisnya lancar Istiqomah biasa Soal lima waktu biasa Itu kewajiban Yang harus kita lakukan Cuma masalahnya Ketika kita diuji Ketika kita dicoba Boleh Allah Apakah kita bisa istiqomah Atau tidak Itu paling penting Makanya Allah s.w.t Menyebutkan sebuah ayat Di dalam Al-Quran Ditinggalkan untuk mengucapkan Kalimat keimanan begitu saja Saya cinta sama Allah Saya cinta sama Allah Saya cinta dengan Islam Saya cinta dengan kebaikan Saya cinta dengan keimanan Belum Kalau cuman sekedar omongan Kalau cuman sekedar Untuk lipsing Orang-orang Yahudi Orang-orang Nasrani Yang mereka dilanat oleh Allah Yang mereka mengatakan Isa sebagai anaknya Tuhan Mereka mengatakan Nahnu kami ini adalah Orang-orang yang dicintai oleh Allah Ya Pengakuan mereka cinta sama Allah Tetapi apakah berfaedah Cintanya mereka kepada Allah s.w.t Dengan keyakinan kufur Yang ada pada diri mereka Tidak bermanfaat Begitu juga ketika Orang-orang musyrikin Dia mendatangi Nabi Muhammad s.w.t Orang munafiqin Maksud saya Allah ceritakan dalam Al-Quran Ketika datang Orang-orang munafiq Kepada yang Kauai Muhammad Apa kata munafiq? Kami menyaksikan Inna Wuruh Tauqid lagi Inna La Rasulullah Lamu Tauqid Berapa Tauqidah disini? Nashadu Inna Pakai La Rasulullah lagi Jadi Wai Muhammad Kami ini benar-benar Menyaksikan Buasannya Engkau itu Sebagai Rasulnya Allah Nah Ucapan orang-orang munafiqin Yang mereka Menganggap Buasannya Nabi Muhammad Sebagai Rasulnya Allah Hanya sekedar Mengiasi lisan Mereka bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat Justru Ucapan mereka itu Disebutkan oleh Allah Dalam ayat yang terakhirnya Inna Al-munafiqina Fidarki Asfali Minan Nar Orang-munafiq itu Berada di Keraknya neraka Padahal tadi Baru aja Kami menyaksikan Engkau adalah Rasulnya Allah Nah ini Para hadirin Buat pelajaran Untuk kita Kita selama ini Saya mengaku Cinta kepada Allah Saya cinta kepada Rasul Saya cinta kepada Sunnah Saya cinta kepada Salaf Namun Ketika Ada sesuatu perkara Dari agama Yang datang kepada kita Yang merugikan Dunia kita Yang merugi Yang merusak Dari hobi kita Apakah kira-kira Kita akan mengucapkan Samir Atau kita bahkan Atau kita akan mengatakan Ini kan masalah Fiki Masalah Fiki Itu terlalu banyak Hilah Para ulama Jangan terlalu kaku Kan gitu Betul atau tidak Contoh lagi Saya sering mencontohkan Ini Kemungkinan banyak Anak muda Yang hadir kajian Orang yang sudah Ikut kajian Ketika dia ingin Menikah Dia sudah punya Gambaran Nanti kalau saya Menikah Itu saya tidak mau Digandeng Antara laki-laki Dengan perempuan Antara saya Dengan istri saya Istri saya adalah Seorang meratu Biar saya yang tahu Mukanya Jangan ditahui orang lain Kan begitu kan Ya Begitu juga Temu-temu yang hadir Itu harus dipisahkan Laki-laki Dengan perempuan Dan saya Nggak mau ada musik Semua para jumlo Malam ini Cita-citanya seperti ini Atau cita-cita Pengen undang Penyanyi dari Jakarta Nggak kan Pasti Dengan hal yang saya sebutkan Sepakat Hari penentuan Hari penentuan Peninggal Penanggalan Hari pernikahan Si ibu Calon-calon Mertua tadi Sudah ngomong Sudah mendengar Apa ibaratnya Isu-isu Kalau ini Nggak boleh ada ini Nggak boleh ada itu Kemudian dia berkata Nah Nggak mungkin Kita pisah Antara laki-laki Dengan perempuan Nggak mungkin Itu si ibu Sama si bapak Jalan bareng Sama istrinya Masa kita pisah Sama istrinya Nggak mungkin Iya Begitu juga Kamu nggak disandeng Ini anak perempuan saya Satu-satunya Anak perempuan Iya Nggak mungkin lah Ini anak perempuan saya Satu-satunya Masa nggak disandeng Sama suaminya Nanti apa kata teman saya Ini mana suaminya Dia ingin kenalan Jadi nggak mungkin Sama sekali Apalagi Nggak ada musik Kita nggak pakai musik Kalau kita pakai musik islami Kira-kira Kira-kira ya Tadi kan sudah kuat nih Sudah kuat nggak Masa saya harus pegang Teguh di atas sunnah Ini ujian nih Kira-kira Yaudah bu Insya Allah Ada perempuan lain Yang siap menerima saya Atau Ya Masalah musik kan Ada khilafnya ulama Disini Gencar Oh nggak ada khilaf Nggak bisa Itu khilafnya Nggak muqtabar Namun ketika dia yang kena Nah Mulai Mungkin yang mencari apa Pembenaran Nah itulah namanya apa Fitnah Allah ingin melihat Ketika kita diuji tadi Apakah kita jujur Dengan keimanan kita Atau kita tidak jujur Jadi kalau Seperti yang saya sebutkan tadi Semuanya oke Semuanya Hidup nggak ada masalah Kemudian di istiqamah itu biasa Cuma masalahnya Ketika kita dihadapi Dengan masalah-masalah Seperti ini Apakah kita berani Mengatakan Barang siapa yang meninggalkan Sesuatu karena Allah Allah ganti yang lebih baik Lupa sudah hadisnya Ustaz ini Syahwat saya sudah sampai ke leher Ini Kalau saya ingat ini Kan saya bisa zina Itu kan musik lebih ringan Daripada zina Kan mulai Allah sebutkan dalam Al-Quran Apakah manusia mereka Menyakuin Dalam keadaan mereka Tidak diuji Mereka tidak Allah s.w.t Ingin melihat Yang mahatau ini Siapa diantara kita Yang jujur dengan keimanannya Dan siapa pula Diantara kita bohong Dengan keimanannya Makanya para sahabat Rasulullah Ketika mereka Diajarkan oleh Nabi Ketika mereka Ditidik oleh Nabi Ketika mereka ditempa oleh Nabi S.A.W Dalam kondisi apapun Semihna wa ta'ana Mereka tinggalkan Seluruh perkara yang terkadang Itu bisa merugikan hidup mereka Khomer Itu adalah sesuatu yang paling Gemari oleh orang-orang Orang-orang Mekah pada waktu itu Saking Khomer itu Sesuatu yang paling digemari Allah s.w.t Menurunkan Ayat tentang haramnya Khomer itu melalui fase Enggak langsung diharamkan Khabis-khabis kata Aisyah Kalau seandainya Allah menurunkan Langsung tentang ayat haramnya Khomer Mungkin orang tidak akan meninggalkan Khomer Karena memang Itu hobi yang disukai oleh semua orang Kira-kira Di zaman kita sekarang ini kan Yang paling kita gak bisa lepas Tapi gak bisa lepas Hape itu istri Pisah sama istri dua hari siap gak? Siap gak? Pisah istri sama istri dua hari siap? Siap gak? Takut ada istri Dengar sama istri ya Siap gak pisah sama istri dua hari? Gak siap? Serius untung? Pelan-pelan Siap gak? Siap gak? Gak siap? Serius? Kalau kita berpisah sama hape dua hari siap gak? Siap gak kira-kira? Gak siap Kalau sama istri mungkin tiga hari empat hari Biasalah ninggalin istri atau dinas keluar kota Ninggalin istri gak? Biasalah Tapi kalau dia enggak Ini masalah besar Tiba-tiba misalkan Misalnya ayat turun di dalam Turun kepada kita Haram pakai hape gak boleh pakai hape Kira-kira gimana? Wah ini ayat Banyak harus kita lihat Gak bisa Mulai kan? Tetapi sahabat Rasulullah SAW Ketika mereka dididik oleh Nabi Ilmu itu berefek pada diri mereka Ilmu itu bukan hanya sekedar teori Ilmu itu bukan hanya sekedar hafalat Ilmu itu bukan hanya sekedar apa yang tercatat di kitab Tapi ilmu itu bagaimana mereka praktekkan dalam hidupan Disebutkan Anas bin Malik Radhiallahu talanhu ardahu Pada waktu itu Pada waktu itu Keras Mabuk bareng Ya kemudian Allah SWT menurunkan ayat tentang haramnya Khomer Sampai-sampai disubutkan kota Madinah pada waktu itu banjir Ya karena mereka menghancurkan semua kendiminuman keras Gak ada sahabat berkata Itu ayat Haramnya Khomer Ketika Khomernya belum ada di tangan Ketika kita beli Nah itu haram Kalau Khomernya sudah kita beli Itu kan mubadhir Allah gak mencintai orang-orang berbuat mubadhir Jadi kita minum saja Haramnya itu kalau belum dibeli Nah itu haram Gak ada Itu kita aja akal-akalan Untuk mencari pembenaran Kenapa Karena mereka jujur Mengikuti sunnah Nabi SAW Senang dan susah mereka bersama sunnah Senang dan susah mereka tetap istiqamah Makanya saya sebutkan tadi Ketika kita kapan bisa istiqamah Ketika kita gak punya masalah Ketika kita punya masalah Disitulah kita akan dapatkan diri kita Berhadirin dan berhadirat Terkadang kita terjerumus kepada hal-hal yang diharumkan oleh Allah Kita khawatir Kita gak dianggap Gak dipandang jujur oleh Allah SWT Dengan keimanan kita Dan untuk memperkuat Keyakinan kita Iya Tingnya istiqamah Terlebih di zaman fitnah Kita lihat bagaimana sisi kehidupan Para sahabat Nabi SAW Dan apa rahasianya mereka Sehingga mereka bisa kokoh di atas sunnah Dalam kondisi dan keadaan Kalau fitnah itu ditimpa kepada kita Kita akan murtad dari agama Allah SWT Tidak ada Di dalam sejarah Islam Fitnah yang paling besar Lebih ketika meninggal Nabi SAW Ini fitnah yang sangat dasyat Ini fitnah yang sangat besar Sambil-sambil kata Anas Bimalik R.A Aku melihat kota Medina Itu dalam keadaan terang Ketika datang Nabi Muhammad SAW Hijrah ke kota ini Tapi aku tidak pernah melihat kegelapan Seakan-akan suatu yang sangat gelap Suatu yang sangat mengerikan Ketika wafat Nabi Muhammad SAW Ini hari yang paling mengerikan Dan juga diantara Menunjukkan dasyatnya hari tersebut Yang tidak menunggu hari ketujuh Hari pertama meninggal Rasulullah SAW Di Nabi Muhammad SAW Ada seorang laki-laki yang bernama Aswat Al-Insi Dia mengaku dirinya sebagai Nabi Tidak perlu lama Orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya Yang tadinya menyembunyikan kekufuran Mereka sudah mulai menampakkan kekufurannya Sudah mulai menampakkan penentangannya Bahkan sebagian sahabat Rasulullah SAW Karena saking cintanya mereka dengan Rasulullah Iya Umar bin Khamdulillah Berkata Kalau seandainya Ada yang mengatakan Muhammad telah meninggal Aku sembleh kepalanya Rasulullah SAW tidak meninggal Rasulullah SAW Pergi meninggal Nabi akan kembali Rasulullah SAW meninggal Tidak lain berhadirin Karena kecintaan Umar bin Khotab Kepada Nabi Muhammad SAW Dan itu merupakan Fitnah yang sangat dasyarat Terjadi pada waktu itu Kita Ustaz A dengan Ustaz B Itu terjadi perselisihan Masalah fikir Atau masalah apalah misalnya Ustaz A membantah Ustaz B juga membantah Itu kan hal yang biasa enggak? Hal yang biasa Eh kitanya jadi masalah Wah saya ngomong haji lagi Lalu Kan begitu Orang yang saling bantah Membantah Kita hanya yang meninggalkan sholat Kita hanya yang meninggalkan kajian Kita hanya yang meninggalkan Terus selama ini Kamu beribadah untuk siapa? Kalau kamu beribadah Jujur Ibadah kamu untuk Allah Allah hidup selama lamanya Allah tidak akan pernah mati Maka jangan pernah mengikat sesuatu Dengan fulan dan alat Ikatlah sesuatu itu dengan agama Ikatlah sesuatu apa yang ada Dalam agama tersebut Ikatlah Hanya kepada Allah SWT Jika melihat kondisi seperti ini Para hadirin Dan hadirat Keadaan Kekacauan yang terjadi pada waktu itu Abu Bakar Sedik Dan memang waktu itu Nabi Muhammad Dan beliau pastikan Buasanya Nabi Muhammad SAW Telah meninggal Kemudian beliau menyampaikan khutbah Beliau berdiri Di hadapan para sahabatnya Beliau mengatakan Dan beriwat yang lain Beliau membaca ayat Inna kemahitun Wa innahum Maitun Abu Bakar Sedik menanamkan kepada mereka Ketauhidan kepada Allah Abu Bakar Sedik Radhiallahu ta'ala Menanamkan kepada mereka Untuk Allah SWT Satu-satunya Dat yang diibadakan Bukan karena Bukan karena Beliau berkata Barang siapa yang menyembah Allah yang ada di Sesungguhnya Allah hidup selama lamanya Allah tidak akan pernah mati Dan siapa yang menyembah Muhammad Sesungguhnya Muhammad itu Telah meninggal Dan kemudian Beliau membaca Ayat Al-Quran Wama Muhammadun Illa Rasulun Qadhalat Minqabli Rasul Tidaklah Muhammad itu Keculi dia seorang Rasul Yang telah meninggal Sebelumnya Dan sebelumnya telah datang Rasul-Rusul yang lainnya Dan seluruhnya telah meninggal Apa kata para sahabat Sebagian para sahabat Mengatakan Seakan-akan Ayat ini baru turun Kepada kita hari ini Padahal ayat itu sudah Mereka hafal Ayat itu sudah Mereka baca Ayat itu sudah Mereka dengar Dari Misatnya fitnah Lupa mereka Kalau sananya Allah pernah Al-Quran Selesai fitnah Fitnahnya besar Selesainya berapa hari Hitungan hari Kita punya masalah Kecil Masalah sepele Masalah sebenarnya Tidak perlu dipermasalahkan Itu bertahun-tahun Tidak selesai-selesai Bertahun-tahun Tidak selesai-selesai Iya Omongan sudah begitu banyak Keluar Ucapan sudah begitu banyak Kalau ditumpuk Ucapan disusun Dari Surabaya Sudah sampai ke Ke ujung Sudah dekat Sumatera Tapi tidak selesai-selesai Masalah Kenapa Inilah akan menjadi Ya Topik Pembahasan kita Di malam ini Kenapa fitnah yang Begitu dasyat Menimpa mereka Begitu cepat Mereka selesai Dan mereka semua Dalam keadaan selamat Apa di balik Apa rahasia di balik Itu semuanya Mereka mengaku Mereka orang-orang Yang berpegang teguh Di atas Quran dan Sunnah Mereka adalah orang-orang Yang mencintai Nabi Kita juga mengaku Berpegang teguh Di atas Quran dan Sunnah Kita juga mengaku Cinta kepada Nabi Kita juga mengaku Cinta kepada Allah Tetapi kenapa Efeknya itu berbeda Kenapa Kenapa dampak ilmu Itu berbeda Yang mereka dapatkan Dengan kondisi kita Apa yang salah disini Nah inilah yang perlu kita Cari tahu Apa rahasia Di balik itu semuanya Bisa di bumi Bara hadirin Setelah Meninggal Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Apakah masalah Selesai Iya Masalah gak selesai Justru fitnah Demi fitnah Ujian demi ujian Menimpa Sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Terkhusus Di zaman kekhalifan Abu Bakar Sedik Radhiallahu Talanhu Ardahu Iya Pada waktu itu Sudah mulai banyak Orang-orang tidak membayar zakat Iya Tidak membayar zakat Dan sudah banyak pula Orang yang murtad Iya itu bukan Sahabat Nabi ya Memang mereka itu mungkin Datang dari Bastara Datang dari Kufa Orang-orang luar Zanam Yang gak pernah melihat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bisa difahami Kemudian Abu Bakar Sedik Radhiallahu Talanhu Memerangi Akan memerangi Mereka semuanya Datang Umar bin Khattab Radhiallahu Talanhu Ini masalah besar ini Bukan masalah Dan berselisih juga Orang-orang besar Seperti Abu Bakar Dan seperti Umar bin Khattab Kata Umar bin Khattab Ya Abu Bakar Kenapa engkau memerangi Orang-orang yang telah Mengucapkan Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad Rasulullah Bukankah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Umir tu'an umir tu'an uqatilan nas Hatta yashadu an la ilaha illallah Wa anna muhammad Rasulullah Wa idha fa'alu Thalika Assamu minni Di ma'ahum Wa amualahum Wahai Abu Bakar Kenapa engkau memerangi Orang-orang yang mereka Telah mengucapkan Dua kalimat syahadat Sementara Rasulullah Mengatakan Aku diperintahkan oleh Allah Untuk memerangi Manusia Sampai mereka Mengucapkan Dua kalimat syahadat Ketika mereka sudah mengucapkan Dua kalimat syahadat Maka terjaga darah Dan harta mereka Dariku Demikian Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Terjadi gak persisian Terjadi gak gesekan Kesedihan mereka itu Masih Menyelumuti jiwa mereka Emosi mereka itu Tidak Apa istilahnya Emosinya belum stabil Belum stabil Emosi mereka Bahkan ada sebagian Kebijakan Abu Bakar Siddiq Juga Dimintai Atau Mungkin Kalau kritik Terlalu tajam Kalimat yang Lebih sopan Waktu itu Usama bin Zed Diutus oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dalam sebuah Pesungan Perangan Sebagian sahabat Mengatakan Ya Abu Bakar Kenapa kau tidak Mengembalikan mereka Kondisi Kota Madinah Ini dalam keadaan Tidak baik Kenapa kau tidak Mengembalikan mereka Dulu ke Kota Madinah Untuk kita amankan Kondisi Karena setelah meninggal Nabi Banyak fitnah Yang terjadi Kata Abu Bakar Siddiq Aku tidak pernah Akan mengembalikan Sesuatu yang pernah Dikirim oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tidak akan pernah Mengembalikan Iya Dan kemudian Abu Bakar Siddiq juga berkata Kepada Umar bin Khattab Ya Umar Kalau seandainya Di zaman Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengambil Zakat Dari pengekang kuda Aku akan Memerangi mereka Sampai mereka Mengeluarkan itu Sebagai zakat Dan kemudian Umar berkata Rasulullah Mengatakan Ada hak islam Ada hak islam Maksudnya Kalimat syahadat Yang diucapkan oleh seseorang Itu bukan hanya Sekedar Membasai Lisannya Muhammad Rasulullah Yang mereka Ucapkan Bukan juga Hanya Membasai Bibirnya Tetapi Dua kalimat Syahadat Yang mereka Ucapkan Harus ada Konsekuensi Dari kalimat Tersebut Dan diantara Bentuk konsekuensi Dia harus Mengeluarkan Zakat Kalau dia Tidak akan Mengeluarkan Zakat Aku akan Perangi mereka Karena dia Tidak menjalankan Hak-hak Daripada Dua kalimat Syahadat Tersebut Subhanallah Selesai masalahnya Selesai enggak Besar enggak Masalahnya ini Besar Kita Ikut Meeting ini Rapat Rapat Kajian Rapat Doroke Atau rapat Apa saja Iya Ketika rapat Ada saran Kita enggak diterima Atau ada saran Kita dibantah Ya Kemudian Hilang di kajian Kenapa Ngaput kajian Dia usah Mau menang sendiri Masa Saya kasih saran Bersaran Bagus Enggak diterima Hilang dari kajian Gini loh Iman kita Jadi jangan So-soan Kalau kita hidup Di zaman Nabi Ya kita Jadi sahabat Nabi Iman Kayak kita Bukan Enggak siap Kita hidup Di zaman Siap Kira-kira Siap Ancamannya Bunuh Mati Ini Kalau masuk Islam Iya Ketika akan Berhijrah Dari Mekah Menuju Madinah Itu meninggalkan Harta Meninggalkan Keluarga Meninggalkan Rumah Meninggalkan Pekerja Meninggalkan Semuanya Pergi Pergi hijrah Sampai ke Madinah Nggak tahu Tinggal di mana Kerjanya apa Nggak jelas Pokoknya Hijrah saja Sudah Siap Nggak kira-kira Cuman Saran Nggak diterima Cuman Usul Nggak dijadikan Sebagai Pijakan Dalam acara Baperan Ya Jadi kalau Perempuan Baperan Itu Kelihatan cantik Asik Kita lihat Betul nggak Perempuan lagi Ngambek Enak nggak kita lihat Istri kita sendiri Senang nggak Lah laki-laki Ngambek Gimana kira-kira Atau bisa bayangkan Laki-laki Ngambek Baperan Misalnya Bisa Bisa bayangkan Gimana Jadi laki-laki Itu nggak boleh Baperan Biasa Nggak diterima Saran kita Biasa Kita harus siap Dengan hal yang Seperti ini Jangan sampai Syotan itu Menggoda kita Pernah suatu hari Uthman bin Affar Ratiyallahu Datang Salat Jumat Terlambat Yang menjadi khotib Pada waktu itu Umar bin Khattab Ratiyallahu Tala'an Kata Umar Ya Uthman Kenapa yang terlambat Saya tadi sibuk Di pasar Ya makanya Saya terlambat Pagi Jumat Kamu sudah mandi Belum Saya belum mandi Nabi Sallallahu Berkata Jumat Maka mandilah Diterima Mimbar Jumat Biasa nggak Biasa Setahu saya Setahu saya Nggak ada sejarah Uthman bin Affar Ngambek Nggak ada Ujung-ujungnya Nggak selesai Tapi kita menjadi acuan kita Sebagai seorang Zalafi Bagaimana kita mencocoki Kehidupan mereka Ketika terjadi fitnah Ketika terjadi perselisihan Di antara mereka Umar bin Khattab Adalah orang yang memiliki ilmu Bahkan banyak sekali Saran-saran Umar bin Khattab Diturunkan Wahyu oleh Allah Dari langit Ketujuh Untuk membenarkan Apa yang diucapkan Uthman Oleh Umar bin Khattab Dan menjadi syariat Diantaranya Adhan Tetapi ketika Umar bin Khattab Menengar penjelasan Dari Abu Bakar Sebenarnya Beliau terima Beliau terima Nggak ada sebabnya Terjadi perselisihan Setelahnya Keributan Tahdir-tahdir Dan hajar-hajar Nggak ada Karena apa Apa sebabnya Nanti akan kita sebutkan Apa sebabnya mereka Kok bisa begitu Kita kok nggak bisa Kayak mereka Ya inilah Nanti akan menjadi Acuan di dalam kita Atau Penjakan di dalam kita Berjalan Dan kesimpulan Kajian kita di Malawi Supaya penasaran Apa sebabnya Karena waktu kita Tidak banyak Jam berapa ada Atau sudah ada Jam tujuh Jam tujuh Oh kita kebut ya Meninggal Abu Bakar Siddiq Radhiallahu wa ta'ala anhu Dan kemudian juga Meninggal Amirul Muminin Umar bin Khattab Radhiallahu wa ta'ala anhu Dan Rasulullah S.A.W.T. Telah mengkobarkan Meninggalnya Umar bin Khattab Radhiallahu wa ta'ala anhu Akan terbuka Pintu fitnah Dan pintu fitnah Itu tidak akan pernah tertutup Sampai Yomul Qiyamah Ujian demi ujian Terus bersilih berganti Cobaan demi cobaan Terus bersilih berganti Ya Dan puncaknya Di akhir Pemerintahan Amirul Muminin Uthman bin Affan Radhiallahu talan huardahu Fitnah semakin jasyat Ya Ujian semakin besar Orang-orang jahil Semakin banyak Berita-berita Hoks semakin banyak Tersebar Berita-berita Dusta Hal-hal yang Ada Kejadiannya Di zaman Uthman bin Affan Tetapi Mereka memahami Dengan cara yang keliru Dengan cara yang salah Diantara Hoks yang disebarkan pada waktu itu Para hadirin Dan hadirat rahim Tersebar surat Kalau Aisyah Radhiallahu talan ha Meminta kepada Muslimin Agar memberontak Kepada Uthman bin Affan Radhiallahu talan huardahu Ya Turunkan Uthman Dari tempatnya Dan Hoks itu Tidak termakan Penduduk kota Medina Dan juga tidak termakan Penduduk kota Mekah Tetapi Hoks ini tersebar pada waktu itu Di Kufa Di Basra Ya Negeri-negeri yang jauh dari ulama Negeri-negeri yang jauh dari ilmu Ya Akhirnya mereka datang Ya Dengan jumlah yang cukup banyak Mengepung Rumah Amir Uthman bin Affan Radhiallahu talan huardahu Tapi kemudian Masruk Ibn Ajda Alhamdani Alwadi'i Radhiallahu Seorang imam tabi'in Pada waktu itu Beliau mendatangi Aisyah Dan beliau berkata Kepada Aisyah Wahi Aisyah Apakah pernah Engkau menulis ini Engkau meminta Muslimin Untuk memberontak Kepada Uthman bin Affan Kata Aisyah Aku tidak pernah Sama sekali Menulis hitam Di atas putih Hoax terjadi Siapa yang memakan Hoax Siapa yang termakan Orang-orang yang jauh dari ilmu Orang-orang yang jauh dari ulama Taib Dan diantara isu yang disebarkan juga Pada waktu itu Uthman bin Affan Radhiallahu talan huardahu Memukul Abdullah ibn Mas'ud Sampai tulangnya itu patah Remuk tulangnya Ini juga dari berita hoax Dan berita dusta Yang mereka sebarkan Yang mereka gorek Untuk menjatuhkan Amirul Muminin Uthman bin Affan Radhiallahu talan huardahu Dan ada sebagian Kisah Itu terjadi Tetapi karena Kebodohan Dan kejahilan mereka Mereka memahami Tidak seperti yang Difahmi oleh Para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Di antara yang tersebar Pada waktu itu Uthman bin Affan Tidak ikut perang Uhud Uthman bin Affan Lari perang Dari perang badan Uthman bin Affan Tidak ikut Bayatul Ridwan Taib Sehingga Mereka bertemu Dengan Abdullah Ibnu Umar Pada waktu itu Kemudian mereka bertanya Wahai Ibnu Umar Apakah benar Uthman bin Affan Tidak ikut perang Uhud Apakah benar Uthman bin Affan Lari dari perang badan Dari perang Uhud Apakah Uthman Tidak ikut perang badan Apakah Uthman Lari dari perang Uhud Apakah Uthman Lari Atau tidak ikut Dari Be'atul Ridwan Kemudian Abdullah Ibnu Umar Radhiallahu Terang berkata Iya Betul Apa yang kau dapatkan Dari berita Kemudian Dia berkata mereka Allahu Akbar Dia takbir Sampai Dia ingat Bahwa Apa Pergerakan Kita ini Di Di Disempat Hati oleh Sahabat Rasulullah Dibendirikan oleh Mereka Subhanallah Subhanallah Kemudian setelah Dia bertakbir Para hadrin Dan hadrat Rahimah Ini mereka sudah Ngepung Kemudian Kata Abdullah Ibnu Umar Radhiallahu Ya pulang Kemari dulu Kemari Biar saya jelaskan dulu Bagaimana duduk Permasalahannya Jadi Mereka tadi sudah Kepedean Ya wajarlah Masa dia jadi Amirul Muminin Jadi Khalifah Banyak sahabat Rasulullah Disana Yang ikut Perang Badar Yang ikut Perang Hud Yang ikut Masa dia jadi Khalifah Kan begitu Ada 70 sayatan Dari ujung Rambutnya Sampai ke ujung Kakinya Untuk membela Nabi Muhammad Eh dia yang lari Kau jadi Khalifah Kenapa enggak Yang sana jadi Khalifah Kan begitu Yang Al-Fitan Ya karena Di zamannya Umar bin Khattab Mereka mengatakan Umar bin Khattab Itu terlalu tegas Dalam memutuskan Keputusan Di zamannya Usman bin Affan Lain lagi Mereka mengatakan Mereka mengatakan Usman ini terlalu Lembek Tegas Dan memutuskan Keputusan Ini namanya Al-Fitan Kemudian Kata Abdullah Ibn Umar Sampai kepadakan Kepada kamu Al-Uthman bin Affan Radiyallahu tala'nu Tidak Isterinya Uthman bin Affan Putrinya Nabi Sallallahu Alayhi wa sallam Sedang sakit Dan Nabi Sallallahu Alayhi wa sallam Sebagai Pimpinan Perang pada Waktu itu Dan beliau Sebagai seorang Nabi Dan sebagai Seorang Rasul Memberikan Izin Kepada Uthman bin Affan Tidak ikut Perang Dan beliau Mendapatkan Pahala Orang yang Berperang Badar pada Waktu itu Ya kalau Seandainya Rasulullah Sebagai Pimpinan Pasukan Perang Menerima Bahkan Mendapatkan Pahala Penduluk Uthman bin Affan Lah kenapa Yang protes Kan begitu Ada pun Yang kedua Larinya Uthman bin Affan Dari Perang Uhud Pada Waktu itu Setelah Meninggal Hamzah Tersabar Isu Bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Telah Meninggal Sehingga Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Terbagi Menjadi Tiga Golongan Sahabat Yang mereka Tetap Berjuang Karena mereka Melihat Nabi Sallallahu Alayhi wa sallam Masih hidup Diantaranya Ali bin Nabi Talib Dan Talha bin Ubaidillah Dan sebagian Para sahabat Yang tetap Berada di Uhud Dan mereka Tidak berbuat Apa-apa Karena Nabi Sudah meninggal Dan yang ketiga Diantaranya Uthman bin Affan Kita berada Di Uhud Nabi sudah Meninggal Mushrikin Sudah semakin Dekat dengan kita Kita sudah semakin Megat dikepung Kita menjaga Nyawa kita Akhirnya mereka Lari Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Telah menurunkan Ayat dari langit Ketujuh Memaafkan Uthman bin Affan Dan sahabat-sahabatnya Yang lainnya Nah kalau Seandainya Allah Yang memiliki Jagat raya ini Telah memaafkan Uthman bin Affan Kok enti pula Yang marah-marah Dan yang ketiga Uthman bin Affan Tidak ikut Dari Biatur Ridwan Ketika Rasulullah Dihalang oleh Orang Mushrikin Tidak masuk Ke Mekah Di Hudibia Kemudian Rasulullah Memilih Tidak ada Orang yang Paling pantas Untuk dipilih Sebagai Nabi Sallallahu Usman Dipilih Ke sana Dan pada Waktu itu Setelah Usman Dipilih Menjadi Delegasi Para hadirin Dan hadirin Usman Tidak kembali Dan Rasulullah Menyangka Bahwasanya Usman Dan kemudian Rasulullah Mengambil Para Biat Sahabatnya Semuanya Di sebuah Pohon Yang ada Di Hudibia Tersebut Untuk mereka Siap Mempertaruhkan Nyawa Mereka Apapun Yang terjadi Dan Nabi Sallallahu Menggantikan Tangan Usman Beliau Angkat Tangan Kanan Beliau Mengatakan Ini Tangan Usman Apakah Mereka Mengucapkan Astagfirullah Setelah Mendapat Penjelasan Dari Abdullah Ibn Umar Tadi kan Takbir Wah ini Sahabat Mendukung Kita Apakah Mereka Mengucapkan Astagfirullah Tidak Mereka Terus Berjuang Karena Mereka Sudah Yakin Sesuatu Dulu Baru Setelahnya Cari Dalil Ketika Dia Dapat Dalil Dia Takbir Ketika Dia Dapat Dalil Tidak Diterima Ucapan Orang Tersebut Akan Ditolak Memang Ini Memang Pendukung Rezim Juga Begitulah Kondisi Keadaan Makanya Mereka Menyebutkan Perbedaan Diantara Ahlus Sunnah Dengan Yang bukan Ahlus Sunnah Ahlus Sunnah Itu Sebelum Mereka Meyakini Sesuatu Sebelum Mereka Ketika Ada Sesuatu Yang Mereka Dengar Mereka Yakin Dulu Sampai Dapat Dalil Ketika Sudah Dapat Dalil Baru Dia Cari Baru Dia Yakin Ada pun Selain Dari Ahlus Sunnah Yakin Dulu Dengan Sesuatu Ketika Dia Sudah Yakin Dengan Sesuatu Tersebut Dan Dia Sebar Yakin Kalau Dapat Dalil Alhamdulillah Kalau Tidak Dapat Dalil Kalau Tidak Dapat Dalil Kita Buat Dalil Kalau Ada Dalil Yang Bertentangan Dengan Kita Tinggal Kita Ta'wil Tinggal Kita Bawa Ke Kiri Kita Bawa Ke Kanan Kita Bawa Ke Sana Kita Bawa Sini Begitu Caranya Beragamanya Mereka Maka Kita Dalil Setelah Datang Kepada Kita Dalil Dari Al-Quran Dan Sunnah Datang Kepada Kita Dalil Daripada Jalannya Salaf Disitulah Kita Yakini Ya Orang-orang Yang Kurut Tiga Hari Empat Bulan Itu Kan Cari Ayat Kurut Wah Ini Kurut Kuntum Dan Juga Disana Allah Sebutkan Apa Yuriduna Ayah Rujuna Minari Wama Bikharijina Allah Mereka Pemenin Neraka Menginginkan Untuk Keluar Dari Neraka Mereka Tidak Bisa Neraka Kurut Juga Itu Ayat Ya Jadi Jangan Sedikit Satu Menit Fitnah Yang Begitu Dasyat Yang Terjadi Pada Waktu Itu Ribuan Mereka Datang Mengupung Rumah Usman Bin Afan Yang Akhirnya Usman Bin Afan Terbunuh Ya Kata Alim Tidak Ada Satupun Sahabat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang Terlibat Di dalam Pembunuhan Usman Bin Afan Nggak ada Satupun Nggak ada Walaupun Di awal perkara Abdurrahman Bin Abi Bakar Anaknya Abu Satu Satu Bapak Dan Ibu Dengan Abu Ba Dia Ikut Terlibat Di dalam Rumah Usman Bin Afan Kemudian Dia Masuk Rumah Usman Bin Afan Dia Pegang Jenggotnya Usman Bin Afan Dan Usman Bin Afan Ayahmu Tidak Berani Berbuat Kepada Saya Akhirnya Dia Melepaskan Tangannya Kemudian Dia Pergil Ya Tidak Ada Satupun Sahabat Rasulullah Yang Terlibat Di dalam Pembunuhan Usman Padahal Fitnah Begitu Dasyat Pada Waktu Itu Apa Rahasianya InsyaAllah Kita Lanjut Selesai Adhan Isya' Baik Baru Jazukum Mu'adzim Ya'uddin Bismillah Kita Lanjutkan Kembali Meninggal Siapa Yang Diselamatkan Oleh Allah Dan Celakalah Siapa Yang Terlibat Dalam Fitnah Tersebut Kemudian Ali Bin Nabi Talib Rupi Allah Fitnah Semakin Melapar Lepar Daripada Fitnah Yang Terjadi Di Zamannya Usman bin Afan Belum Ada Kelompok Syiah Di Zaman Ali Sudah Mulai Muncul Kelompok Syiah Dan Muncul Juga Kelompok An-Nasibiyah Yang Mereka Membenci Ahlul Bitnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Kemudian Muncul Kelompok Khawarij Taib Apa Yang Terjadi Di Antara Hal Hal Yang Disebutkan Pada Waktu Itu Abdullah Ibn Abad Allah Huttal Anduh Mendatangi Orang Dalam Keadaan Wajah Mereka Pucat Dikarenakan Berpuasa Dan Pada Waktu Itu Abdullah Ibn Abad Sangat Ingin Muhammad Sallallahu Alayhi Sallallahu Seorang Sahabat Masak Pakaian Nabi 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 Lisan mereka selalu Lisan Hanya sekedar akhlak Sekedar Ibadah Dunia Mungkin pada waktu itu Kita tidak akan berpihak dengan Ahli bin Abi Talib Justru kita akan berpihak dengan orang Dasyatnya zuhud mereka pada waktu itu Banyaknya Kawarit pada waktu itu Tidak akan berpihak dengan Rasulullah SAW Bersama mereka Aku tidak akan berpihak dengan orang Aku datang dari sahabat Nabi Dan aku tidak mendapatkan ada satu orang pun sahabat Nabi bersama Lagi-lagi Orang zuhud Begitu Kuat Kuasanya Mengamalkan beberapa sunnah Nabi SAW Yang lisan mereka Terlalu selalu dibasai dengan Dikur Allah Apalagi dengan kelompok syiah Yang menuhankan Apalagi kelompok nasibiyah Yang membenci Mungkin sahabat Nabi SAW bersama mereka Lagi-lagi Walaupun sebenarnya banyak kisah-kisah yang menarik Tapi waktu kita sangat sempit Para hadirin dan hadirat rahimah Syahid yang ingin kita sampaikan Bersama dengan kerasnya fitnah Bersama dengan Sahabat Rasulullah yang terlibat dengan fitnah Terkadang Dengan sedikit fitnah terjadi Dengan sedikit masalah terjadi Kita sudah terombang Cuma satu nukilan dinukilkan oleh seseorang Misalnya Ada ula'adafulan dari syekh Mengatakan bolehnya Mulid Nabi Udah mulai masalah tuh Udah mulai hilang Saya dibohongin Selama ini saya Ditipu Padahal ini masalah khilaf Gak perlu dipeributkan Itu kalau menurut mereka semuanya bid'ah Kan begitu nanti jadinya Pada satu ucapan Dilempar Udah hilang Ada satu ucapan yang dilemparkan Bahwasannya ada salaf Yang mentawil sifat Udah bermasalah Tetapi subhanallah Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka Sebagai Mereka Dan mereka selamat Dari segala fitnah Yang terjadi pada waktu itu Apa rahasianya Akan kita sebutkan Nanti di akhir kajian kita Ketika Ka'abim Malik Radhiallahu ta'lanhu Ardahu Dan kedua sahabatnya Dibaikat oleh Nabi Dan seluruh para sahabat Pada waktu itu Karena mereka tidak ikut Perang Uhuk Tidak ikut perang Tabuk Di tengah sempitnya Hidup mereka Dibaikat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Mengirim Udah Dan utusan Rasulullah Berkata Wai Ka'ab Rasulullah menginginkan Engkau untuk berpisah Dengan istrimu Ka'abim Malik Radhiallahu ta'lanhu Beliau berkata Apakah Rasulullah Menginginkan saya Menceraikan istri saya Ataukah Rasulullah Menginginkan saya Untuk meninggalkan Sesat istri saya Kalau seandainya Rasulullah meminta Untuk diceraikan Diceraikan oleh Ka'abim Malik Dalam keadaan Beliau dibaykot Alain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam keadaan Beliau tidak diajak Bicara oleh Nabi Dalam keadaan Paman yang sangat Beliau cinta Beliau mengucapkan Salam dan pamannya Tidak mau menjawab Kita bisa bayangkan Bagaimana Sempitnya hidup Ka'abim Malik Bahkan Allah Menyebutkan dalam Al-Quran Dunia yang begitu luas Terasa sempit oleh Ka'abim Malik Tetapi demikian yang keluar Yang keluar dari mulut Apa yang ingin Kalau Nabi kepada saya Tidak ada Ka'abim Malik Apa urusannya Mereka dengan keluarga saya Silahkan mereka Baykot saya Silahkan Tapi ini urusan privasi Rumah tangga saya Saya pakai mahar saya Kenapa masuk-masuk Tidak etis seperti ini Itu kita Ya Ketika sudah kena kita Dengan sesuatu hal Yang kita Menyelisih pada Atau merugikan Dari dunia kita Beraneka ragam Kita akan cari celah Agar kita Tidak menerima Apa yang datang Dari Allah dan Rasulullah Tapi tidak Dengan sahabat Nabi SAW Itu yang keluar Dari mulut Ka'abim Malik Kemudian utusan Nabi SAW Mengatakan Rasulullah Hanya mengingat Engkau berpisah Sejenak dengan istrimu Bukan diceraikan Ya sudah Dipisahkan oleh Nabi Malik Semi'na wa'ata'na Dengan Nabi SAW Walaupun dalam keadaan Mendapatkan ujian Ahasib al-Nas Lakat fatanna Alladzina miqablihim Fala'lamman Alladzina sadaku Wala'lamman Al-Kadhibin Mereka buktikan Cinta mereka Kepada Allah Dan cinta yang jujur Cinta mereka Kepada Nabi Dan cinta yang jujur Senang dan susah Mereka bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian hidup Kambil Malik Semakin sempit Semakin sempit Hidup beliau Kemudian tiba-tiba Datang surat Dari luar Wai Ka'ab Kami mendengar Engkau dibaykot Oleh sahabat-sahabat Mari bergabung Bersama kami Wai Ka'ab Di tengah Nggak ada Bicara Di tengah kita dibaykot Tiba-tiba Datang surat Meminta kita Untuk bergabung Bersama mereka Gimana kira-kira Kita gimana kira-kira Memang diajak teman saya Banyak teman saya Mau menerima saya Kan begitu Kami Malik berkata Ini fitnah buat saya Ini fitnah buat saya Satu Sentipun Beliau tidak mundur Karena selama ini Beliau beragama Untuk Allah Iya Karena selama ini Beliau jujurnya Kepada Allah Dan keikhlasan Itu akan melahirkan Ya Pengorbanan Dia cintai Itu Perhatikan Di malam Ke-50 Allah Subhanallah Menerima Taubatnya Kabimari Maka Allah Sering mengingatkan Kita Ada ujian Yang menimpa kita Tetapi kita Terlalu terlalu Terburu-buru Inginnya Kalau punya masalah Yang cepat selesai Padahal itu Ada sebagai Pendidikan Yang Allah Didik kita Agar kita Selalu kokoh Di atas Yakinan kita Nabi Allah Ibrahim Sebagaimana mungkin Itu telah Maklumi bersama Ya Dan mungkin Saya tidak perlu cerita Cuma ada satu cerita Yang cukup menarik Para hadir Terjadi di zaman Ada seorang Laki-laki Yang tua renta Berada di sebuah kubung Ya Terdengar suara Laki-laki tua ini Sampai keluar Dari kubungnya Dia berkata Ya Allah Ya Berikanlah Anugerah Kepada saya Untuk bisa Mensyukuri Nikmatmu Ya Allah Dan engkau Telah memberikan Nikmat Kepadaku Yang nikmat Itu Telah engkau Haramkan Kebanyakan manusia Di muka bumi ini Kemudian Masuklah Laki-laki Tadi Dan dia berkata Wai kakek Tua Apa nikmat Yang Allah Berikan Kepada engkau Engkau tinggal Di kubung Yang seperti ini Mata engkau Mungkin sudah buta Tangannya sudah lumpuh Kakinya sudah lumpuh Apa nikmat Yang Allah Berikan Kepadamu Apa Dia berkata Alhamdulillah Allah masih memberikan Lisan untuk saya Sehingga Dengan lisan ini Saya masih bisa Memujinya Dengan lisan ini Saya bisa menyebutkan Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha Alhamdulillah Ini merupakan Nikmat yang besar Karena banyak orang Diberikan Nikmat Nikmat fisik Tapi terkadang Lisanya sulit Untuk menyebut Nama Allah Alhamdulillah Nama Allah Subhanallah Tetapi Wahai fulan Sudah beberapa hari Anak saya Yang pulang Ke rumah Bisa kau bantu Mencari anak saya Dimana dia Dia bukan khawatir Tidak ada yang bisa Berikan makan Untuknya Dia tidak khawatir Siapa akan menjaganya Bukan itu yang dikhawatirkan Jangan sampai Dari dadah Dagingnya Dan keturunannya Yang nurhaka Kepada kedua orang tua Itu saja yang dikhawatirkan Kemudian Dicarilah anak tadi Ternyata didapatkan Anak tadi Sudah dicambik-cambik Binatang puas Sudah meninggal Apa yang harus saya katakan Kepada kakek tua ini Apa Dengan dia punya Anak saja Hidupnya sudah susah Bagaimana lagi Kalau anaknya sudah meninggal Seperti ini Kemudian dia berkata Mu tidak mu Dia harus menyampaikan Wahai fulan Siapa yang lebih mulia Engkau Ataukah Nabi Ayub Dia berkata Jelas Nabi Ayub Lebih mulia Dibandingkan saya Kemudian Siapa yang lebih besar Ujiannya Engkau Ataukah Nabi Ayub Dia berkata Jelas Nabi Ayub Lebih besar ujiannya Dibandingkan saya Kemudian dia berkata Kenapa yang boleh khawatirkan Jangan sampai Ada Apa yang bisa kita Apa yang bisa kita Mata kita masih sehat Tangan kita masih berfungsi Kaki kita masih berfungsi Mulut kita masih berfungsi Ya Kita juga masih punya Anak kita juga sehat Penghasilan Tapi terkadang Kita kurang pintar Dalam bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Buka tidak ada nikmat Yang Allah berikan Kepada kita Tapi Kenapa Dibali Kenapa Hebat Antara hubungan mereka Dengan Allah Hebat Antara hubungan mereka Dengan manusia Hebat ketika mereka Menghadapi ujian Apakah ujian Dengan fitnah Yang kita sebutkan Atau ujian Yang menimpa diri mereka Dari kekurangan hidup mereka Tidak lain Ada dua kekuatan Yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut Dalam Al-Quran Ingatlah oleh kalian Hamba-hamba Pilihan kami Nabi Ibrahim Nabi Ishak Dan Nabi Yaqub Dengan dua Yaitu Kekuatan ilmu Dan kekuatan Mempraktekan ilmu Itu kekuatannya Para sahabat Rasulullah didik mereka Di atas Al-Quran dan Sunnah Kemudian mereka Mempelajari Al-Quran dan Sunnah tersebut Dan kemudian mereka Praktekan dalam kehidupan mereka Kuatnya mereka Memahami Al-Quran Kuatnya mereka Memahami Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya Kalau kita membaca Buku-buku Para ulama Mereka menjelaskan Dan menerangkan Karena para salaf Yang pertama Para salaf Berpegang teguh Di atas ilmu Jadi kalau kita Cinta sama salaf Cinta sama Sunnah Tapi gak semangat Belajar Gak semangat Nuntut ilmu Ini kita khawatir Tidak bisa Menjaga kita Dari salah ujian Terlebih Cuman semangat Umum Baik Bagus Kajian-kajian kita Akidah Kajian Tauhid Ya Kajian Fikih Yang itulah Dengannya kita Akan faham Apa itu Manat salaf Dengannya kita Akan faham Apa itu Akidah Ya jadi Jangan kita Cuman semangat Ikut kajian umum Semangat Cuman ikut Daurau Ya Daurau sebulan sekali Daurau dua minggu sekali Atau Daurau tiga bulan sekali Kajian hariannya Nggak nyari Ya Justru Ilmu Itu Kajian harian Kalau kajian ini Ibaratnya Cuman penyemangat Saja Efeknya yang kita Dapatkan adalah Hadirnya kita Di pembahasan kitab Kita tamatkan Usul salata Kita gamat-gamatkan Kita pelajari Dawa sitia Kita pelajari Kitab Risa Disitulah kita Mendidik Mendidik sahabat Tidak Mendidik sahabatnya Ketika tufel bin Amr Ad-Dawsi Beliau datang ke Mekah Dan singkat cerita Beliau masuk Islam Hanya beberapa saat Beliau belajar dengan Nabi Beberapa saat Beliau datang pulang ke kampungnya Ajak ibunya Ajak bapanya Masuk Islam Kemudian dia aja Istrinya masuk Islam Dan Istrinya masuk Islam Ketika Istrinya Pergil Mandi di sebuah tempat Yang berdama Jadi di syaraf Orang yang mantuk Mandi Ini sudah keyakinan Yang turun temurun Dan beliau belajar dengan Nabi Hanya beberapa saat Tetapi beberapa saat Beliau belajar dengan Nabi Faham apa itu usul agama Faham apa itu akidah Faham apa itu tujid Aku sebagai penjamin Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terus saya paling salafi Saya tokoh salafi di Surabaya Itu semuanya Cepat Kenapa Karena baiknya hati mereka Bersihnya hati mereka Bersihnya hati mereka Bersihnya Bersihnya Kepada Allah Dan Perkecahan Tidak Bersihnya 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 Lemahnya ilmu kita Terhadap sebuah Atau jeleknya Maksud Niat-niat kita Inilah menjadi sebab Yang terbesar Para hadirin Hadrat Fitnah tidak kunjung Selesai Disinilah Kita harus menempa Diri kita Belajar Akhirnya Menucikan hati kita Menucikan hati kita Untuk Terjadi Penyusup Bukan sesuatu yang datang Dari Sendiri Dan Aishah R.T Ketempat Kemajian Deskrisi Terjadi Mereka Satu Mudah-mudahan Apa yang Saya Dan Juga Kepada Untuk Untuk kita Lebih mengenal Apa yang Salaf Untuk Lebih Mengenal Sehingga Kita benar-benar Sebagai pengikut Nabi S.A.W. Dalam segala Keadaan Ya Keadaan Ketika terjadi Fitnah Keadaan Ketika Ketika Mendapatkan Musibah Dan lain sebagainya Kita tetap Kokoh Di atas Agama tersebut Dan kemudian Dua poin Yang Cukup Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh